yo whats up guys balik lagi bersama gua di RHT channel oke guys nih gue masih lanjut nih main game monster hunter world dan kali ini gue mendapatkan 2 misi sekaligus guys disini gue harus sig egrid giros kemudian han e rado ban nah tapi pertama-tama gue bakalan ke si giros dulu karena kalau rado ban itu nah ini rado ban guys ulang semua dan sebelumnya juga gue udah melawan dia dan hasilnya tidak bermanfaat karena pedang gue yang masih sederhana alias belum di upgrade sepenuhnya jadi ya tidak mempan guys kalau gue pakai untuk melawan si rado ban kurang lah kalau segini eh malah balik lagi kesini gimana sih oh ini kesini salah nah ini gue bakalan melawan dulu si giros lah karena gue jadar juga kemampuan gue kalau pakai si ini kurang eh gue kesini dia ke atas lagi dan kalau di daerah rumahnya si giros tuh ya gini guys ada racun-racunnya gitu nah ini nih yang gede ternyata dia bisa nyembur hmm Mantap Lumayan sakit guys Tabur dulu Gak bener nih Ya ada yang ikut lagi Wih Hati-hati bos Santai bos Wuh Ini gue mau ngasah dulu Ya Hmm Kena tuh kan Temen lo sendiri Aduh Penang gue Terus rempet Wih Menang bos Hmm Alah Eh Eh ngapain Salah Darah darah bos Malah mau ngasah lagi Hmm Ekornya dia putus Terakhir Eh ngapain Hmm 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 Mantap Mana ekornya nih Hehehe Mantap Kalau ekornya udah putus Ini mudah guys untuk mengalahkannya Tapi sebelumnya Tapi sebelumnya gue bakal ngasah dulu Ih Ganggu aja Gini Ah Wuh Ganggu Hehehe 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 Gue mati sih Hehehe Ebij Hehehe Hehehe Hechę Hehehe Hmm Hehehe 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 baru pancing dia pergi dari daerah ini nih hei sini boy yo oke dia malah balik lagi wah dia tahu nih tempat yang menguntungkan bagi dia dan yang merugikan ayo sini bos ah rumah malah balik lagi ke sana tuh kan benar dia malah ke sana lagi tuh dia tahu ternyata guys tempat yang menguntungkan bagi dia dan yang merugikan waduh ini pekat banget aduh ayo dong pindah boy jangan disini aduh ini darah gua lama-lama habis nih wah wah ini ngapain si komodonya nih ngikut mulu tersen gua sama bos lu oh 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 ayy 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 ayo 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 apa yang sih dia itu komodo kecilnya itu komodo kecilnya matikan ya Allah ini yang kecil kamu 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 komodo kecilnya nih ayy ah jangan mati jangan mati jangan mati wah jangan sampai mati gua gagal lagi nanti ayo dong berhasil berhasil hurray siap bertarung lagi oke guys berhasil nih crit kiros mantap nah ini nih radoban nih ini nih radoban nih gimana ya lawannya pakai pedang ini sumpah nih gamempan guys kurang tajam gitu pedangnya yaa yaeer bagus good job kok darah gua jadi segini sih sedikit amat oke guys nih kayaknya kalau untuk Radoban bisa nih gua kalau pakai si ini ya kayaknya gua harus pakai si Razor karena Razor itu udah kuat karena nih gue coba ya nih ya gemempan guys tulangnya itu terlalu keras tuh 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 mantul kan mantap betul kok ini apaan sih kok jadi ada debu gini dah mati gua oke guys nih kayaknya gua harus pakai si Razor oke mungkin segini saja video gua kali ini guys di emisi ini dan gua baru mengalahkan si Gridgeros Gridgeros ya gua cuman baru mengalahkan Gridgeros dan tinggal si Radoban sebenarnya sih si Radoban doang ya yang harus dimusnahkan tapi gua tadi supaya dapat materialnya gitu jadi ya untuk Radoban mungkin next video karena gua nggak tau nih pakai si Razor atau yang ini gue upgrade dulu aja mungkin ya gua kumpulin aja dulu materialnya rencana sih gue pakai si Ajandat ya gue bakal berburu Anjanat karena nanti jadi gue pakai pedang anjanat terus Armor Anjanat seperti dulu si Razor Hai Oke guys Terimakasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel gua Terimakasih dan sampai jumpa di video gua selanjutnya lifelaki dorah korja 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 korja